Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 26 Desember 2021. Tema Renungan dan saat teluk kita dengan judul Ketika Cinta Ditolak. Ketika Cinta Ditolak, Firman Tuhan terambil dalam Matthew 10 ayat yang ke-16 demikian bunyi Firman Tuhan. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga dunia ini bukanlah taman bunga. Dunia ini bukanlah tempat rekreasi dan tempat bermain. Namun dunia ini adalah tempat berjuang bagaimana kami hidup, menjaga hidup kami, menyikapi segala perkara yang tidak sesuai dengan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan ketika cinta ditolak. Ini cocok untuk judul film atau novel. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Namun di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah cinta yang ditolak. Yang jelas adalah cinta Tuhan yang datang ke dalam dunia yang ditolak. Bahkan Yesus dikatakan Nabi tidak diterima di tempatnya sendiri. Yesus ditolak di tempat kelahirannya sendiri. Yesus dikejar-kejar Herodes. Yesus kemudian dipersekusi oleh ahli Taurat, orang Yahudi, dan orang Farisi. Bahkan disalibkan. Tidak ada tempat penerimaan di dalam dunia yang berdosa untuk Tuhan Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Bagaimana Nuh dalam melayani Tuhan? Mengabarkan kebenaran firman Allah. Menyampaikan tentang kasih dan kebaikan Allah. Namun ditertawakan dan ditolak. Tidak ada satupun yang mau masuk ke dalam bah teran Nuh. Namun yang lebih taat malah dinatang sepasang-sepasang. Dan keluarga Nuh sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Sewaktu kita belajar menyimak tentang kehidupan pribadi kita masing-masing. Saya bertemu dengan para orang tua yang kemudian menyesali. Anak yang dicintainya, anak yang dikasihinya sesudah besar, sesudah bagi warisan. Mamanya kemudian ditolak. Mamanya berkata dia lebih dengar suara istrinya daripada suara mamanya sendiri. Mamanya menjadi orang asing. Bahkan kita melihat di TikTok, di berbagai kisah-kisah nyata. Ibu yang ditolak. Makan pun dipisahkan. Makan anak mantu meja tersendiri. Namun makan mama di batok kelapa. Itu adalah kisah nyata yang terjadi dalam sebuah tradisi orang Chinese. Bagaimana orang setelah tua dilupakan. Bagaimana guru dan dosen yang berjuang untuk kepentingan masa depan murid. Juga terlupakan. Bagaimana terkala sahabat kita yang waktu susah bersama-sama. Atau kita sedang senang, dia sedang susah. Kita membantu. Dan dia maju. Lalu kemudian kita terpuruk. Kita datang meminta tolong kepada dia. Mungkin secara kasarnya. Sahabat yang pernah kita bantu. Kita tolong berkata. Siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Lalu suruh satpam untuk mengusir. Saudara sahabat seperjalanan. Dari tempat dan kantor. Yang sudah maju. Karena engkau pernah berbagian menolongnya. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Sehingga benarlah firman Tuhan berkata. Di dunia ini. Engkau jika engkau domba. Aku mengutus engkau ketengah-tengah surigala. Ini adalah bagian daripada firman Tuhan. Yesus mengutus para rasulnya. Para muridnya. Untuk memberitakan kasih kebenaran dan kebaikan Allah. Yesus bukan sedang menjual produk tertentu. Lalu marketingnya sepasang-sepasang. Lalu menjual sesuatu. Kalau marketing ditolak hal yang biasa. Kita seringkali ditawarkan lewat handphone. Lalu kita tolak. Kita blokir. Kita tutup. Dengan kurang sopan. Karena kalau sopan dia terus bicara. Dan dia akan berjuang. Karena sudah diajarkan. Bagaimana mempengaruhi calon pembeli. Sampai dia membeli. Akhirnya kita tutup. Dengan kurang sopan. Apakah itu benar atau tidak. Sahabat seperjalanan. Ya tentu kita perlu menyimak lebih dalam lagi. Namun tujuan akhirnya. Kita tidak mau. Jadi artinya. Ditolak adalah hal biasa. Kita jual barang. Kita jual beli. Banyak jemaat di masa sulit ini. Jual makanan. Dan selama pandemik. Saya di Bandung. Begitu banyak jemaat. Menawarkan makanan. Berbagai macam. Yang tadinya konsumen. Sekarang menjadi penjual. Semuanya menjadi penjual. Lalu siapa yang beli. Dan kita akan terbiasa. Dengan penolakan-penolakan. Tawaran-tawaran. Karena kita memang bisnis. Kita jual beli. Ada untung rugi yang terjadi di dalamnya. Namun. Sewaktu kita dengan kesungguhan. Dengan ketulusan. Dengan cinta. Yang tampak. Kepentingan. Kita berkorban. Tidak memikirkan diri sendiri. Lalu kita ditolak. Termasuk juga tentunya. Kalau cinta ditolak. Buat anak-anak muda. Saya punya teman. Saya masih ingat sekali. Saya tidak sebut siapa dia. Sewaktu di kampus. Dia pacaran dengan pacarnya tentunya. Lalu ada adik kamarnya atau temannya. Wah adik kamarnya. Jadi singkat cerita. Jadi adik kamar. Karena disana di kampus. Justru mendekati kakak. Kakak kamarnya. Yang sedang pacaran. Dengan. Ya tentu dengan pasangannya. Lalu itu yang dikatakan. Menggunting dalam lipatan. Menyalip di tikungan. Dan sekarang pada akhirnya. Ya dia menikah. Jadi adik kamarnya menikah. Kalau dikatakan itu. Boleh disebut. Mengambil. Mencuri pacar orang lain. Ya tapi sasa saja ya. Karena belum. Belum dalam pernikahan. Namun itu yang terjadi. Dan saya tahu bagaimana sakit hatinya. Sang kekasih ini. Karena pacarnya. Dirampas. Dicuri. Oleh. Adiknya sendiri. Yang dianggap adiknya sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Itu pengalaman. Itu pengalaman. Yang saya lihat. Dalam peristiwa keseharian. Sewaktu saya masih muda. Dalam kehidupan kita. Kita akan banyak bertemu. Dengan serigala-serigala. Dalam kehidupan ini. Dan kita perlu cerdik. Kita perlu pandai. Kita harus tahu. Membaca orang lain. Membaca situasi. Kita boleh percaya. Tapi jangan. Kemudian menjadi bodoh. Kita boleh tulus. Namun harus cerdik. Kita boleh menjaga hati. Dengan segala kebersihan. Namun jangan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang punya niat buruk. Dengan mudah masuk dalam kehidupanmu. Karena engkau punya rumah kehidupan. Pintunya semua terbuka. Siapapun bisa masuk ke dalam kehidupanmu. Maka itu bukan ketulusan. Tapi itu adalah kebodohan. Itu sikap yang tidak bijaksana. Hidupmu akan rapuh. Jika lo sangat mudah. Sewaktu engkau menjadi domba. Setiap serigala yang mau memakan. Engkau menghancurkan rumah tangga. Menghancurkan karirmu. Menghancurkan masa depanmu. Dan Allah memberikan sebuah pendidikan. Ingat di dunia ini. Tidak semuanya domba. Bahkan mungkin lebih banyak serigalanya. Sehingga Tuhan berkata. Hendaklah engkau cerdik seperti ular. Namun tulus seperti merpati. Jadilah orang bijaksana. Jangan jadi licik. Tidak ada ketulusan. Jangan kemudian tulus. Tidak ada kecerdikan. Biarlah minta hikmat kepada Allah. Agar kita terbebas daripada perbuatan-perbuatan jahat. Kalau perbuatan jahat yang pernah kita alami di masa lalu. Biarlah Tuhan akan memulihkan. Memulihkan kepahitan rasa sakit yang pernah dialami di masa lalu. Dan Tuhan memulihkan hidupmu. Dan untuk kedepannya. Biarlah kita semakin bijaksana. Meminta hikmat dari Allah. Pimpinan Tuhan. Petunjuk Tuhan. Agar kita tidak terjerumus. Ke kesekian kalinya. Masuk ke dalam perangkap serigala. Sahabat seperjalanan. Yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga terima kasih kebenaran firmanu mengajarkan agar kami menjadi tomba yang cerdik namun juga punya ketulusan. Hambau berdoa buat sahabat seperjalanan. Yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kaya berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ketika cinta ditolak. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tetap menolong engkau menjadi pribadi yang bijaksana. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.